PEDAM TIRTAMUSI Direktur utama PEDAM TIRTAMUSI, Andi Wijaya, menegaskan, terkait membengkaknya tagihan air bersih PEDAM TIRTAMUSI, diakuinya dikarenakan di masa pandemi di bulan April dan Mei tahun 2020, pemakaian air bersih masyarakat memang mengalami lonjakan, sehingga pada bulan Juni mengalami lonjakan tagihan. Di mana berdasarkan data, di bulan April dan Mei, kubikasi air untuk golongan 2A maupun 2B mengalami lonjakan yang cukup signifikan, sehingga tagihan air di bulan Juni mengalami peningkatan yang cukup besar. Andi Wijaya meminta kepada masyarakat yang keberatan dengan membengkaknya tagihan air tersebut untuk dapat melapor ke unit pelayanan PEDAM TIRTAMUSI untuk bisa berdiskusi dan mencari solusi dalam pembayaran tagihan air tersebut. Kita tidak melakukan pembacaan meter pada bulan April dan bulan Mei, baru kita baca lagi bulan Juni. Dan Juni itu kita samakan saja dengan bulan April. Rupanya masyarakat mengalami peningkatan pemakaian pada bulan Mei dan Juni, sebabnya ini menumpuk pada bulan Juni. Solusinya itu tadi, yang seperti Pak Girov bilang, pertama kalau pelanggan tidak puas, silakan ke unit-unit pelayanan kami. Disiskusikan masalahnya apa, itu kita akan cek dulu masalahnya di mana. Misal masalahnya di meter kami yang rusak, atau masalahnya di ada kebocoran.